selamat menikmati selamat menikmati di tengah-tengah daun jadi daunnya bentuknya membulat jadi lebar kemudian ada garis tengahnya warna dasar aslinya adalah hijau tua kalau sepintas terlihat seperti merah tua kemudian ada motif ciri-cirinya yaitu motifnya mulai dari tengah-tengah daun warnanya merah awalnya kalau pertama kali tidak langsung merah seperti ini tapi awalnya adalah warnanya kuning kemudian bisa berubah menjadi warna merah sehingga kelihatannya cantik kalau awalnya daunnya itu warnanya hijau atau daun yang muda itu hijau ini seperti contohnya ini tunas daun ya nanti kalau sudah besar warnanya menjadi hijau kemudian untuk tengahnya warna yang muncul itu tidak langsung merah tapi kuning dulu ya jadi yang campur antara hijau muda kemudian dengan kuning kemudian kalau sudah membentuk maka daunnya menjadi hijau tua sedangkan warna yang semula kuning menjadi oran dan kalau sudah jadi itu akan menjadi merah sedangkan daunnya menjadi merah tua sedangkan warna semburat di tengahnya menjadi merah menyalah itu keunikan dari puring serlibas kemudian pada pinggirannya ini juga ada garis tipis merah tapi tidak semua daun ya yang mungkin daun yang sudah jadi atau daun yang sudah terbentuk warnanya dibarengi juga dengan ada garis tepi yang warna merah jadi ciri-ciri dari puring serlibas adalah warna daunnya hijau tua kemudian ada motif atau corak warna merah menyalah di bagian tengahnya dengan bentuk daun lebar dan membulat seperti yang terlihat untuk belakangnya jadi seperti tembus ya tulang daunnya garis ininya berwarna merah juga dengan tulang daun yang seperti yang terlihat kalau kelihatan dari jauh ya itu sepintas seperti puring red jewel tapi bedanya kalau puring red jewel itu ada bentuk cekungan kemudian ada bagian tengahnya ini memanjang seperti puring bali atau puring bangkok ya tapi warna tengahnya merah seperti ini tapi bentuk daunnya beda untuk puring red jewel sedangkan yang ini dengan bentuk daun yang seperti ini ini adalah jenis puring serlibas puring jenis ini mungkin masih asing dan bahkan saya searching untuk puring serlibas secara khusus itu memang belum banyak yang mengupload tentang puring serlibas karena mungkin ini puring masih jarang tidak secara umum karena jenis ini puring ini adalah jenis puring koleksian untuk perawatan dari puring serlibas saya menggunakan hanya media tanah kemudian campuran sekam bakar dan sekam mentah serta ada juga pupuk kandang untuk puring serlibas yang saya rawat ini dari hasil beli saya bibit kira-kira selama dua bulan gas sendiri dari bibit jadi harganya sekitar 30 ribu rupiah jadi puring jenis serlibas ini agak mahal dibandingkan dengan puring-puring yang lain kalau sudah perawatan dan sudah tinggi mungkin harganya akan beda lagi ya itu tadi tentang puring serlibas yang baru saja saya rawat nanti kalau tambah tinggi saya harapkan semakin cantik bisa saya perlihatkan kepada kalian tentang puring serlibas saya akhiri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati